Assalamualaikum, hai semua di video kali ini saya akan bikin dadar gulung mawar hasilnya cantik banget, cocok untuk dijadikan ide jualan ataupun isian snack box dijadikan hantaran juga bisa banget ya nah yang penasaran gimana cara buatnya, tonton terus videonya sampai selesai tapi sebelum itu jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya terima kasih langkah pertama kita buat isian unti kelapanya terlebih dahulu siapkan pen masukkan 500 gram kelapa parut yang mudah 200 gram gula pasir untuk tingkat kemanisannya bisa disesuaikan dengan selera dan juga tambahkan 2 lembar daun pandan kemudian masak menggunakan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk seperti ini sampai unti kelapanya matang dan tanak nah ini unti kelapanya sudah matang dan tanak lalu kita matikan api kompor dan tunggu hingga dingin setelah unti kelapanya tingin bisa kita bulatkan kurang lebih hasilnya seperti ini ya lanjut kita bulatkan kembali sampai habis langkah selanjutnya kita buat adonan kulit siapkan wadah bersih masukkan 400 gram tepung terigu protein sedang 100 gram tepung tapioca 1 butir telur 4 sendok makan minyak goreng setengah sendok teh garam 1 sendok teh vanila bubuk tuang 1200 ml air secara bertahap sambil kita aduk supaya tidak bergumpal setelah terakhir tercampur rata tambahkan pewarna merah muda secukupnya aduk kembali hingga benar-benar tercampur rata setelah rata kita saring untuk memastikan jika adonannya sudah halus dan tidak ada yang bergerindil selanjutnya panaskan teflon menggunakan api kecil untuk teflon yang saya gunakan berdiameter 20 cm lalu oles teflon menggunakan tisu yang sudah dibasahi dengan sedikit minyak tuang sekitar 1 sendok sayur adonan saat menuang pastikan teflonnya tidak terlalu panas ya supaya kulitnya tidak berpori nah kalau sudah berubah warna seperti ini tandanya sudah matang bisa kita angkat dan letakkan di atas talenan lalu kita potong sebanyak 6 garis seperti ini letakkan unti kelapa di tengahnya untuk cara melipatnya silakan simak pada video ya usahakan saat melipat kulit yang tergulungnya ini masih dalam keadaan panas atau hangat kalau sudah dingin susah untuk menempel letakkan dadar gulung di atas mika bulat sebelumnya kita tambahkan dulu daun selada sebagai hiasannya nah kurang lebih hasilnya seperti ini cantik banget ya kita lakukan hal yang sama sampai selesai selamat menikmati supaya bagian atasnya terlihat lebih cantik kita tambahkan sprinkle dan ini dia hasilnya dadar gulung mawar yang sudah selesai kita buat dari tampilannya kelihatan cantik banget ya jika dijadikan hantaran bisa dikemas ke dalam mika bulat atau jika dijadikan ide jualan bisa dikemas ke dalam mika ukuran 8 cm seperti ini untuk satu resepnya menghasilkan kurang lebih 30 buah untuk rasa gak perlu diragukan lagi ya yang jelas rasanya enak banget tekstur kulitnya lembut, gurih berpadu dengan isian unti kelapanya yang manisnya pas bener-bener perpaduan yang cocok banget ya sekian dulu video dari saya semoga bisa bermanfaat buat kalian semua dan bagi kalian yang belum subscribe jangan lupa di like dan di subscribe ya sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih